Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia ya Kali ini aku akan membahas satu saham yang lumayan Ini ya Dibicarakan oleh banyak orang Mungkin karena PI rasionya masih rendah Dan omset dan laba bersihnya itu Mereka naiknya hampir 2 kali lipat Bukan hampir ya, tapi sudah 2 kali lipat Kenapa bisa omsetnya naik 2 kali lipat Karena di tahun lalu Aku banyak baca berita bahwa Harga kapal Peti kemas itu naiknya sampai 400% Karena Kesediaan kapal peti kemasnya ini Sulit ya Atau hampir tidak ada Jadi permintaannya sangat banyak Namun kapal-kapalnya hanya sedikit Makanya harga kapal peti kemas itu Naiknya sampai 400% Dan ini menguntungkan bagi perusahaan ini Yaitu perusahaan Samuda Indonesia Atau kode sahamnya SMDR Gitu Oke, kita lihat langsung ya Ini website-nya Jadi ini didirikan 194 IPO-nya di 1999-99 Jadi sudah cukup lama ya IPO-nya ya Perusahaan yang sudah puluhan tahun Oke, ini Jejak langkahnya Lewatin saja Ini jajaran komisarisnya Kalau ada yang kenal Boleh tulis di kolom komentar Bisa mengkomentari mereka lah ya Apakah ada jejak yang buruk Atau ada jejak yang positif Ini jajaran direksinya Ini direksi utamanya Direktur utamanya Bapak Bani M. Mulia Kalian juga boleh tulis Apakah Kalian mengenal Beliau-beliau ini Atau tidak Gitu Penghargaan dan prestasi Lewati saja Kayaknya sudah 2016 CSR Sudah pasti ya Kita akan masuk ke Layanan kami Layanan kami ini ada Samudera Shipping Samudera Logistik Samudera Port Jadi ini Integrasi ya Samudera Property Dan Samudera Service Jadi mereka sebenarnya Sudah terintegrasi Sudah lengkap lah ya Jadi tidak Satu lini bisnis Tapi mereka sudah Dari Hulu ke hilir Jadi tepatnya Untuk di Bisnis Jasa kargo Dan logistik mereka Oke Ini Websitenya Hanya Informasinya segini saja Namun kita akan langsung Lompat ke Ini ya Valuasi nilai harga sahamnya Apakah kemahalan Apa wajar Apakah masih bisa naik Atau tidak Industrinya bagaimana Dan segala macamnya ya Harga paling terakhir itu Di 2700 ya Aku sempat pantau juga Beberapa hari yang lalu itu Harganya hanya Sekitar 2100-an ya Tiba-tiba sekarang sudah naik 2700 Nah ini P.E. Rasio-nya ya Nah ini P.E. Rasio P.E. Rasio-nya ini Kalau perusahaannya itu Sekitar 4,35 Kalau Menurutku sih Masih murah ya Karena Di bawah 5 kali itu Aku anggap masih murah Dan industri-nya sendiri Sebenarnya P.E. Rasio-nya itu sudah 318 kali Artinya Ini Masih di bawah Industri Dan masih di bawah P.E. Rasio Secara wajar Menurutku pribadi ya Gitu Jadi Harganya masih sangat murah Untuk di harga 2700 Lalu di Price book Price to book ya Price to book itu Di Angka 1,86 Masih murah ya Karena Masih di bawah 2 kali Menurutku 2 kali itu wajar ya Lalu di Industrinya Industrinya ini 18 kali Jadi Masih di bawah Industri Dan masih di bawah Rasio yang wajar Jadi ini SMDR ini Secara valuasi Masih murah Di harga 2700 Kita akan lihat Rasio penting lainnya Yaitu Return on equity Mana ya Return on equity Karena kita kalau beli saham Sama dengan beli ekuitasnya Jadi Laba bersih Yang bisa Meningkatkan Laba bersih itu kan Meningkatkan ekuitas Jadi kalau misalnya Laba atas ekuitasnya Lumayan tinggi Persentasenya itu Bagus banget Return on equity Itu sekitar 55% Ini tinggi banget Berarti Laba bersih atas ekuitasnya itu Bisa mencapai 50% Lebih Misalnya ekuitasnya 100 juta USD Tapi laba bersihnya 50 juta USD Jadi Pertambahan ekuitasnya Bisa naik Setengahnya gitu Berarti ini cukup bagus banget Ini gila sih Nah secara rasio ya Secara rasio Tiga poin penting itu Hanya Aku hanya pakai Tiga rasio itu aja PI rasio Price to book Value Ya Masih murah Lalu Rue Atau Return on equity Tinggi sekali Ini bagus Jadi secara rasio ini Perusahaan Sangat bagus Gitu Jadi Kita akan langsung lanjut ke Halaman Laporan keuangan ya Laporan keuangan yang paling terakhir Yaitu 31 Maret 2022 Ya 2022 Disajikan dalam US Dollar Atau Dollar US Aku sebutnya US Dollar aja Kita akan melihat di bagian Aset lancar ya Aset lancar kita akan Bandingkan dengan Utang jangka pendeknya Atau Libialitas jangka pendeknya Ini aset lancarnya ya Kita akan lihat ke bagian Libialitas jangka pendek Jumlah libialitas jangka pendek Yang ini nih Jumlah libialitas jangka pendeknya itu Sekitar 264 juta US Dollar Ini harus lebih kecil daripada aset lancar ya Aset lancarnya 512 Jadi aset lancarnya masih lebih tinggi Uang kasnya sementara itu Uang kasnya itu 285 US Dollar Lalu piutang usahanya 172 72 juta US Dollar Jadi utang jangka pendek mereka itu Bisa lunas Semuanya Dibayar dengan piutang usaha Atau uang kasnya Jadi Utang jangka pendeknya Relatif aman ya Tidak sampai memberat Membebani Perusahaan Sementara itu Utang jangka pajaknya pun Juga Kecil ya Gak begitu besar Sebesar 188 Juta US Dollar Oke Utang bank Kita lihat Tidak ada utang bank Yang di jangka panjang Utang bank jangka pendek Ada Oke Jadi masih aman Dalam sisi utang ya Kita akan bandingkan modal utang Dengan modal Investor Modal utang Jumlah libialitas itu modal utang Itu sebesar 452 Juta US Dollar Sementara itu Jumlah ekuitas Atau modal dari investor itu 470 juta US Dollar Maka Masih aman lah ya Hampir 1 Banding 1 Jadi itu No problem ya Yang membuat Perusahaan ini aman Yaitu jumlah uang kasnya yang banyak Ini 285 juta US Dollar Jadi ini super aman Karena uang kasnya tebal Dan piutang usaha pun juga jumlahnya cukup tinggi ya 172 juta US Dollar Aset lancar lainnya 32 juta US Dollar Jadi secara uang mereka aman ya Secara utang maksudnya Mereka pasti utangnya kebayar Tidak ada yang ketunda sama sekali Oke dari sisi utang Selesai Positif Pendapatan jasa Nah yang ini nih Naik hampir 2 kali lipat Mungkin kalau dibulatkan 2 kali lipat kali ya Ini pendapatan jasanya itu Dari tahun sebelumnya itu 120 juta 127 juta US Dollar Lalu di 3 bulan 2022 ini Menjadi 250 juta US Dollar Itu naiknya sangat signifikan sekali Karena mungkin ada pertambahan kapal kali ya Pertambahan kapal dan Aku gak tau sih mereka tambah kapal atau tidak Mungkin ada karena pertambahan kapal Dan kenaikan harga yang 400% ini Kapal peti kemas ini Jadi menghasilkan laba bruto Sebesar 100 juta US Dollar Dan yang menarik dari ini Margin laba kotornya Cukup tinggi ya Cukup tinggi Bisa sekitar 60% Eh 30-40% kali ya Ini bisnis yang bagus Jadi semakin tinggi margin laba kotornya Semakin bagus bisnisnya Karena Kelebihan dari margin laba kotor ini Uang yang lebih dari margin laba kotor ini Bisa dialokasikan Ke berbagai pos Lainnya Gitu Jadi di ujung laba Periode perjalannya Meningkat sebesar hampir 3-4 kali lipat Yang sebelumnya 20 juta US Dollar Menjadi 88 juta US Dollar Ini menaiknya sangat signifikan Karena ini pendapatan jasanya Naik tinggi sekali Oke Kita akan masuk ke Arus kas Kas Arus kasnya Di tahun sebelumnya Tersisa Hasil dari Operasionalnya Sisanya 22 juta US Dollar Lalu di tahun ini Disampai bulan Maret Menjadi 81 juta US Dollar Yang masuk ke kantong mereka Jadi Secara uang kasnya pun Mereka juga Naiknya sangat signifikan Hampir 3-4 kali lipat Jadi Cara keuangan Di tahun ini Mereka sangat Sangat Baik Sangat-sangat bagus ya Mungkin ini tahun bagi mereka Untuk berkembang ya Arus kas dari aktivitas Dari tahun-tahun sebelumnya Dari tahun 2012 sampai di kuartal 1 2022 Secara ekuitas ya Secara ekuitas Dari 2012 Mereka mengalami Masa suram ya Tidak meningkat Sama sekali Jadi selama 10 tahun Atau 8 tahun 9 tahun 10 tahun gitu Mereka berbisnis Ekuitasnya tidak bertambah Sama sekali Tambah dikit-dikit Lalu turun lagi Mungkin Aku gak tau Apa yang terjadi Tapi kita akan Ini ya Lihat satu-satu ya Di laba bersih mereka Sempat naik di 2014 Karena margin laba kotornya naik Atau biaya Ejasanya mereka turun Jadi akhirnya Laba bersihnya tiba-tiba Lompat menjadi 21 juta US dollar Lalu tahun berikutnya Turun lagi Mungkin margin laba kotornya Menipis lagi Gitu Dan sampai di tahun 2019 2020 Mereka mengalami kerugian Dan kerugiannya itu pun Bukan kerugian operasional ya Kita lihat aset Arus kas operasionalnya Masih positif Artinya Masih menghasilkan Laba bersih Sebenernya Kenapa bisa rugi Karena mereka ada Entah kenapa Mereka jual Aset Jual rugi aset ya Jadi ada yang Di tahun 2019 itu Mereka jual rugi aset Minus sampai 60 juta US dollar Di tahun berikutnya 2020 Jual rugi 13 juta US dollar Entah kenapa Ini dimasukkan Kedalam Laporan Laba rugi Tapi kalau misalnya Dua Dua Apa sih Dua Laporan ini Tidak dimasukkan Ke laporan Laba rugi Ini pasti Laba bersihnya positif Tidak rugi Gitu Karena kita sendiri Arus kas operasional Yang positif Dan aku Nanti sempat Sekilas lihat Harusnya sih positif ya Jadi kalau misalnya Ini gak masuk Jual rugi asetnya Gak masuk ke laporan Laba rugi Di laba bersih Di tahun 2019 Sama 2020 Ini pasti positif Gitu Oke Masuk ke 2021 Terjadi Anomali Yaitu Permintaan kapal Menjadi tiba-tiba Sangat tinggi Dan kapal Menjadi sepi Akhirnya Kinerja di 2021 Menjadi tinggi Sekali ya Laba bersihnya Sama omsetnya Juga naik Signifikan Makanya Laba bersihnya Bisa mencapai 139 juta US dollar Dan juga ada Penjualan kapal Kalau tidak salah ingat Jadi arus kas yang masuk Juga lumayan tebal 150 juta US dollar Ekuitasnya pun bertambah Menjadi 100 juta US dollar Lebih ya Sebelum-sebelumnya Selama 9 tahun kebelakang Belum pernah Setinggi 381 juta US dollar Jadi karena Berkah bagi Perusahaan kapal Di tahun 2021 Dan 2022 Dan di tahun 2022 Lebih gila lagi Naik menjadi 250 juta 250 juta US dollar Dan laba bersihnya Naik berkali-kali Lipat dari tahun sebelumnya Kita lihat Lalu ekuitasnya pun Bertumbuh Sangat tinggi Sampai 470 juta US dollar Jadi ini Benar-benar Tahun emas Bagi SMDR Atau Samudera Indonesia Nah Jadi kesimpulannya Secara keuangan SMDR ini Di tahun ini Menjadi berkah Bagi mereka Untuk tahun Berikutnya Bagaimana Aku tidak tahu Tapi untuk tahun ini Kemungkinan Di kuartal 2 3 sampai 4 Akan Hasilnya sama Dengan kuartal 1 Setiap kuartalnya Mungkin akan Sekitar Omset mereka Akan sekitar 200 juta US dollar Dan ini Ini akan Menghasilkan Laporan Keuangan Yang Cukup Bagus Bukan cukup Bagus Lagi Tapi sangat Baik Bisa meningkat Lumayan Banyak Dan Kebetulan Valuasi Mereka Juga Masih Murah Dan Dinilai Dari Industri Versus Company Ini Juga Memungkinkan Harga 2.700 Ini Masih Bisa Naik Dua Kali Lipat Lagi Kalau Kalau Ya Kalau Kuartal 2 Kuartal 3 Kuartal 4 Konsisten Mereka Bisa Menciptakan Omset Di atas 200 juta US dollar Ini Sudah Pasti Naik Dua Kali Lipat Tapi Kalau Misalnya Omset Tiba Tiba Turun Di bawah 150 Juta US dollar Di Kuartal Berikutnya Kuartal 3 Kuartal Berikutnya Ya Berarti Harga Akan Stuck Atau Mungkin Bisa Turun Karena Hanya Kenaikan Sesaat Kalau Misalnya Di Dunia Ini Kapal Kapal Peti Kemas Tiba Tiba Harganya Turun Ini Bisa Mengakibatkan Omset Nya Juga Turun Gitu Tapi Kalau Untuk Tahun Ini Seharusnya Si Peti Kemas Permintaannya Tetap Tinggi Apalagi E-commerce Banyak Sekali Itu Karena Berkat E-commerce Export Import Dan Lain Lain Ini Harusnya Tetap Tinggi Tapi Kita Tidak Tau Dunia Seperti Apa Karena Perubahannya Cepat Sekali Tapi Untuk Tahun Ini Positif Masih Bisa Naik Lagi Omset Dan Harusnya Harga 2700 Ini Masih Bisa Naik Lagi Lebih Tinggi Kemungkinan Bisa Sampai 5000 Keatas Kemungkinan Ini Masih Bisa Turun Kalau Misalnya Omset Mereka Turun Jadi Harus Dipertahankan Di Quartal 2 3 Dan 4 Itu Setiap Quartalnya Harus 200 Juta US Dollar Keatas Baru Ini Bisa Jadi Multi Bagger Atau Naik Berkali Lipat Harganya Oke Kita Akan Masuk Ke Bagian Materi Public Expose Nah Materi Public Exposenya Aku Tadi Lihat Enggak Begitu Menarik Informasinya Sangat Sedikit Ini Soal Kinerja Keuangannya Jadi Kita Sudah Tau Ya Naik Hampir Ratusan Persen Ini Kinerja Keuangan Juga Ada Dividend Sebesar 32 Juta Eh 32 Miliar Rupiah Pemesanan Kapal Petik Kemas Baru Nah Ini Ada Kedua Unit Petik Kemas Baru Ya Jadi Meningkatkan Omset Mereka Sudah Pasti Itu Sudah Pasti Lalu Penambahan Amada Kapal Curah Tender In Process Pengadaan Kapal RPG Karir Jadi Selama Mereka Membeli Kapal Baru Omset Otomatis Pasti Meningkat Jadi Kalau mau Omset Mereka Meningkat Mereka Memang Harus Tambah Kapal Baru Dan Ini Positif Semua Beritanya Mereka Menambah Total 4 Kapal Baru Di Tahun Kemarin Ini Public Expos Sedikit Sekali Maka Informasinya Jadi Tidak Kita Bahas Banyak Ini 4 Kapal Barunya Yang Mengakibatkan Ini Mengakibatkan Di Kuartal Satunya 2022 Ini Sangat Naik Pesat Berkat Kapal Kapal Baru Mereka Jadi Kalau Mau Omset Mereka Bertambah Lagi Di Tahun Berikutnya Mereka Harus Tambah Kapal Lagi Tapi Tergantung Dari Permintaan Kapal Kalau Permintaan Kapal Tiba Tiba Turun Ya Mau Nggak Mau Mereka Harus Menjual Kapal Jadi Sampai Akhir Tahun Kemungkinan Permintaan Kapal Masih Tinggi Kemungkinan Tapi Kita Tidak Tahu Situasi Dan Kondisi Saat Ini Oke Kita Akan Melihat Pertanyaan Pertanyaan Dari Para Investor Atau Media Ini Public Expos Dijab Langsung Oleh Direktur Utamanya Pak Bani Dan Kawan Kawannya Ini Public Expos Diadakan Di Tanggal Oh Tahun Kemarin 30 Agustus 2021 Jadi Sebenarnya Sudah Lewat Tapi Nggak Apa Kita Lihat Aja Apakah Kita Mau Lihat Strategi Mereka Segala Macem Dan Lain Berdasarkan Materi Public Expos Ada Pendapatan Sekitar 50 Juta Dan Laba Besi 10 Juta Apakah Laba Besi Sebesar 10 Juta Ini Sebagian Dari Hasil Keuntungan Dari Penjualan Kapal Jika Benar Berapakah Keuntungan Dari Penjualan Kapal Tersebut Jawabannya Laba Tersebut Tidak Hanya Berasal Dari Penjualan Kapal Saja Tapi Juga Dari Aktivitas Operasional Perusahaan Untuk Nilai Labanya Memang Mendekati Angka Yang Disebutkan Tersebut Penjualan Kapal Lama Dengan Tujuan Peremajaan Aset Tidak Mengalami Kerugian Penjualan Tapi Mendapatkan Gare Keuntungan Namun Untuk Angka Keuntungan Penjualan Tersebut Tidak Sama Dengan Yang Disebutkan Dengan Pertanyaan Oke Dari Segi Bisnisnya Sudah Dijelaskan Pak Bani Sedikit Tambahan Bahwa Untuk Laba Bersih Ini Memang Ada Penjualan Dua Kapal Yaitu Kapal Sinar Sabang Dan Kapal Sinar Kudus Dengan Keuntungan Minimumnya Sekitar 0,3 Juta Kecil Jadi Tidak Mempengaruhi Ini Oke Ya mereka Laba Bersih Bertambah Dan Omset Bertambah Dari Ini Operasional Mereka Sebenarnya Karena Permintaan Kapal Sedang Tinggi Dan Tarif Kapal Pun Naik Sampai 400% Lalu Pertanyaan Berikutnya Apakah Kenaikan Pendapatan Maupun Laba Disebabkan Trade Rate Yang Bagus Ataukah Ada Peningkatan Volume Dan Pendapatan Nah Ini Pertanyaan Yang Bagus Cara Volume PT Kemas Di 2021 Volume Dan Berdampak Pada Kenaikan Profitabilitas Ini Yang Kusebutkan Tadi Karena Permintaan Dari Pasar Cukup Tinggi Sampai Harga Petrik Kemas Itu Tarifnya Naik Sampai 400% Namun Kenaikan Pendapatan Dan Profitabilitas Perusahaan Tidak Hanya Dari Kenaikan Volume Saja Tapi Kenaikan Freed Rate Tarifnya Naik Meskipun Pada Sisi Lain Beberapa Pihak Melihat Bahwa Kurangnya Slot Container Untuk Lakukan Expo Import Tapi Ini Menjadi Salah Satu Tanda Bahwa Kegiatan Expo Import Ini Sudah Kembali Meningkat Sehingga Menunjukkan Pertagangan Dan Perekonomian Indonesia Akan Kembali Kuli Oke Ada Tarif Naik Dan Permintaan Naik Karena Permintaan Naik Jadi Tarif Naik Intinya Begitu Oke Pertanyaan Berikutnya Dengan Adanya Armada Baru Bagaimana Perolehan Kontrak Hingga Saat Ini Dan Bagaimana Target Perolehan Kontrak Sampai Tutup Tahun 2021 Ini Sudah Lewat Jadi Mungkin Kita Baca Baca Saja Tidak Apa Berapa Belanja Modal Oke Belanja Modal Biar Mereka Tanya Samudra Ini Tidak Hanya Berbasis Kontrak Kami Juga Mengoperasikan Jasa Lainnya Dan Saat Ini Kami Juga Menggelar Kontrak Panjang Melalui Tender Dan Sampai Saat Ini Kontrak Yang Dimiliki Perusahaan Memberikan Kontribusi Yang Positif Jadi Ada Kontrak Jaka Panjang Ini Juga Baik Tender Juga Ada Jadi Kami Dapat Memberikan Sedikit Gambaran Di Juta US Dollar Untuk Revenuenya Dan Berdampak Pada Profit Perusahaan Pada Saat Awal Kami Melakukan Perencanaan Budget 2021 Untuk Belanja Modal Sebesar 50 Juta US Dollar Setelah Kami Melihat Kekuatan Kapabilitas Kami Saat Ini Kami Membuat Adjustment Pada Budget 2021 Yaitu Sebesar 170 Juta US Dollar Jadi Naiknya Tiga Kali Lipat Anggaran Awal Kami Saat Sekitar 20 Juta Dan Jika Ada Kelebihan Dapat Kami Alihkan Ke Budget Tahun 2022 Nanti Oke Good Bagaimana Pengaruh Kenaikan Index Container Terhadap Mesin Margin Laba Perusahaan Mengingat Index Container Naik Cukup Signifikan Ya kan Bener Dari Buluan Juni 2021 Dan Bagaimana Biasa Kapal Container Dari Materi Public Expo Yang Disampaikan Berarti Oke Itu Lewatin Saja Kita Hanya Baca Yang Nomor Satunya A Saja Indeks Majin Container Dan Majin Laba Perusahaan Memang Memiliki Pengaruh Yang Sangat Baik Hal Tersebut Memberikan Gambaran Dimana Setiap Service Terjec Mengalami Kenaikan Terutama Untuk Service Terjec Di Internasional Tentunya Ini Memberikan Kontribusi Yang Sangat Positif Bagi Operasional Kegiatan Pelayaran Di Samudah Indonesia Total Karyawan Kurang Lebih Sebanyak 4.000 Orang Dan Sampai Saat Ini Tidak Ada Rencana Untuk Layoff Dan Perusahaan Berencana Meningkatkan Lagi Kualitas SDM Oke Ini Sudah Lewatin Saja Saya Melihat Adanya Kelangkaan Kontainer Saat Ini Nah Ini Bikin Harga Kontainer Naik 400% Mohon Dijelaskan Pengaruh Terhadap Perseroan Apakah Ini Berdampak Positif Menjadikan Lampak Pusahaan Lebih Baik Ya Jadi Insya Allah Kelangkaan Kontainer Sebut Memberikan Dampak Yang Positif Tentu Saja Ini Sebenarnya Pertanyaan Yang Tidak Perlu Dijawab Kalau Kontainer Langka Otomatis Harga Tinggi Jadi Dampak Sangat Positif Bukan Positif Lagi Tapi Sangat Sangat Positif Kelangkaan Kontainer Dapat Dihatikan Bahwa Adanya Permintaan Pasar Yang Sangat Baik Nah Ini Kelangkaan Kontainer Karena Permintaan Pasarnya Sangat Baik Atau Mungkin Kelangkaan Ini Dikarenakan Harga Yang Bincocok Untuk Keperluan Pengguna Case Yang Mungkin Banyak Karena Ini Melibatkan Keseimbangan Posisi Kontainer Sesuai Trajek Dan Wilayah Hal Ini Mendorong Kami Untuk Menambah Kapasitas Peti Kemas Dapat Menangkap Peluang Pasar Sehingga Kinerja Perusahaan Akan Semakin Baik Di Kuartal 2 2021 Nantinya Terkait Inovasi Samudah Indonesia Untuk Membangun Kapal Perikanan Nah Ini Kalau Kita Baca Atau Kita Lewatin Kita Tidak 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 Kalau Mereka Akan Membangun Kapal Perikanan Untuk Tahap Pertama Rencana Akan Dibangun Berapa Unit Kapal Pak Kapan Jadwal Dan Rouncing Kapal Perikanan Tersebut Apakah Tahun Ini Tahun Depan Berapa Rencana Volume Dan DWT Kapal Perikanan Tersebut Tahap Awal Jumlah Kapal Ikan Ditargetkan Sekitar 10 Unit Cukup Banyak Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Daerah Yang Ditargetkan Kami Menginginkan Kapal Ini Dibangun Di Dalam Negeri Mudah Mudahan Jika Tidak Ada Kendala Dan Bisa Dikejar Kapal Tersebut Dapat Diserah Terimakan Pada Akhir Tahun Ini Atau Paling Lambat Di Awal Tahun Depan Atau 2022 Oke Sekian Kebanyakan Yang Hadir Ini Media Dan Media Kebanyakan Oke Yang Hadir Sedikit Kali Orang Jadi Kita Langsung Ke Kesimpulan 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 Soal SMDR Ini Secara Pribadiku Personalku Sendiri Pendapat Pribadiku Memang Di tahun Tahun Sebelumnya Ini SMDR Ini Atau Samudera Indonesia Ini Memiliki Bisnis Yang Sepertinya Kurang Menguntungkan Sepertinya Kurang Menguntungkan Karena Sempat Rugi Segala Macem Lalu Ekuitasnya Hanya Segitu Segitu Tidak Meningkat Tapi Di Ajaipin Di Tahun 2021 Dan 2022 Tiba-tiba Kapal Peti Kemas Ini Mengalami Permintaan Yang Tinggi Atau Kapal-kapalnya Banyak Yang Sulit Dicari Atau Tiba-tiba Harganya Meningkat Tarifnya Meningkat Bisa Sampai 400% Nah Nah Ini Berkat Bagi Samudera Indonesia Atau SMDR Untuk Tahun Ini Memang Ini Tahun Yang Baik Bagi Mereka Jadi Kalau Beli Sekarang Pun Masih Bisa Harganya Naik Itu Harga Sekarang Kan 2700 Karena Itu Masih Bisa Proyeksi Kalau Kita Misalnya PA Rasionya Normalnya 10 Kali Berarti Dia Masih Bisa Naik Sampai 5000 Sampai 6000 Price To book Secara Industri Pun Sangat Tinggi Sekali Dihargai Sampai 300 Kali Lalu Price To book Sampai 18 Kali Jadi Kalau Misalnya Kalian Yang Sudah Invest Di Harga 2000 Sekarang 2700 Pun Tidak Masalah Jadi Secara Prospek Untuk Kenaikan Harga Saham Untuk Jangka Pendek Cukup Baik Jangka Panjang Harusnya Cukup Baik Juga Karena Valuasinya Cukup Murah Tidak Mahal Tapi Yang Menarik Dari Perusahaan Ini Yaitu Labah Bersih Selalu Untung Yang Di Tahun 2019 Sampai 2020 Bukan Karena Operasional Tapi Karena Ada Jual rugi Aset Entah Kenapa Jual rugi Aset Ini Dimasukkan Kelaporan Laba Rugi Tapi Kalau Tidak Dimasukkan Sebenarnya Labah Bersih Positif Jadi Setiap Tahun Selalu Positif Dan Kita Lihat Dari Sisi Arus Kas Operasional Selalu Positif Jadi Ini Adalah Perusahaan Yang Sehat Nah Tapi Perusahaan Sehat Kita Butuh Pertumbuhan Perusahaan Juga Atau Pertumbuhan Ekuitas Investor Harus Dananya Meningkat Di Ekuitas Di Tahun 9 Tahun Sebelum Di Bawah 2021 Itu Ekuitas Cenderung Menurun Di Tahun 2012 284 Kita Lihat Ini 284 Tapi Di 2020 Jadi 241 Tidak Ada Peningkatan Ekuitas Itu Permasalahannya Kalau Misalnya Di Masa Depannya Di 2023 Tiba-tiba Harga Tarif Kapal Jadi Normal Atau Permintaannya Tiba-tiba Jadi Normal Kembali Apakah Ini Akan Kembali Ke 2010 Yang Sebelum Itu Atau 2020 Yang Sebelum Ya Tahun Yang Sebelum Jadi Ini Yang Ditakutkan Kalau Misalnya Harga Tarif Kapalnya Menjadi Normal Atau Permintaan Di Pasar Itu Jadi Normal Tapi Untuk Jangka Pendek Memang Ini Masih Sangat Baik Masih Sangat Bagus Untuk Sampai Akhir Tahun Ini Kemungkinan Harganya Masih Bisa Naik Sampai 5000 Sampai 6000 Ke Atas Tapi Kalau Untuk Tahun Berikutnya Aku Kurang Tahu Karena Permintaan Kapal Tadi Ada Anomali Di Tarif Kapalnya Sampai Naik 400% Gitu Jadi Untuk Cangka Pendek Oke Sampai Akhir Tahun Hold Saja Kita Beli Di 2700 Pun Masih Bisa Untung Sepertinya Kemungkinan Bisa Naik Sampai 5000 Sampai 6000 Tapi Kalau Untuk Tahun Berikutnya Aku Masih Kurang Tahu Karena Permintaan Kapal Ini Apakah Masih Bisa Tinggi Atau Jangan Jangan Menurun Gitu Oke Sekian Untuk Analisa SMDR Atau Samuda Indonesia Ini Nilainya Positif Untuk Tahun Ini Tapi Tahun Berikutnya Tidak Tahu Jadi Kalau Kalian Ada Komentar Atau Informasi Tambahan Lainnya Bisa Tulis Di Kolom Komentar Atau Mengkoreksi Informasi Juga Tulis Di Kolom Komentar Bebas Tulis Apa Saja Dan Kalau Mau Request Saham Lainnya Juga Boleh Tulis Di Kolom Komentar Nanti Aku Bantu Analisa Secara Garis Besarnya Saja Tidak Medetail Jadi Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bye Bye Bye